Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Riana Rice Kitchen Di video kali ini saya akan membagikan resep black forest cup kukus yang super nyoklat, super lembut, empuk dan gak bikin seret sama sekali di tenggorokan Cara membuatnya sangat mudah, simple tanpa ribet, bahan-bahannya ekonomis Satu resep menghasilkan 34 cup, jadi cocok sekali untuk dijadikan ide jualan, isian snack box dan acara-acara di rumah ya Untuk para ibu rumah tangga yang masih suka bingung mau usaha apa di rumah, bisa pakai resep yang satu ini Karena cocok sekali untuk para pemula ya Jadi untuk teman-teman di rumah yang penasaran bagaimana cara membuatnya, simak terus sampai akhir Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Untuk yang pertama siapkan wadah masukkan 3 butir telur ukuran sedang Selanjutnya masukkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir Lalu 1 sendok teh vanili cair teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk Dan 1 sendok teh emulsivir disini saya menggunakan SP teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Kemudian keempat bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 7 menit Atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing Oke setelah kurang lebih 7 menit saya mixer ini adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak Lalu bisa matikan mixernya Untuk konsistensi adonannya seperti ini Dia sangat lembut, halus dan soft peak Lalu matikan mixer Di tahap selanjutnya saya akan masukkan 100 ml susu cair coklat Disini saya menggunakan 1 saset SKM coklat yang ditambah dengan air Jika teman-teman ingin menggunakan susu UHT coklat juga boleh ya Selanjutnya masukkan 2 sdm pasta black forest Lalu 50 ml atau 8 sdm minyak sayur atau minyak goreng Selanjutnya semua bahan ini kita akan mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah Cukup sebentar saja asal tercampur rata selama kurang lebih 1 menit saja Oke setelah selesai bisa matikan mixer Di tahap selanjutnya saya akan masukkan 150 gr atau 15 sdm tepung terigu protein sedang Saya memasukkannya sambil diayak Masukkan juga 30 gr atau 3 sdm coklat bubuk Lalu kedua bahan kering ini saya ayak bersamaan supaya tidak ada bahan yang menggumpal Setelah selesai mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah cukup sebentar saja Asal tercampur rata selama kurang lebih 1 menit saja Oke setelah selesai lalu bisa matikan mixer Dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula Ini untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan merata Kita aduk pelan-pelan saja seperti ini Nah setelah semuanya benar-benar tercampur rata Kemudian kita sisihkan dulu Di sini saya sudah menyiapkan cup Saya menggunakan cup agar-agar yang berukuran 100 ml Ini cupnya sudah BPA free ya teman-teman Jadi aman banget Nanti untuk link pembelian saya cantumkan di kolom deskripsi ya Sekarang kita tuangkan adonan ke dalam cup satu persatu Ini saya menuangnya kurang lebih sebanyak 20 gram Tidak boleh terlalu penuh ya teman-teman Karena nanti hasilnya akan mengembang dan nanti juga akan kita topping ya Jadi jangan terlalu penuh Oke setelah semuanya selesai seperti ini Sekarang siap kita kukus Di sini saya sudah menyiapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas Pastikan air kukusan sudah benar-benar mendidih ya teman-teman Dan untuk teman-teman yang menggunakan kukusan bulat Bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih Supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan Buka tutup kukusan dan masukkan satu persatu cup Berisi adonan ke dalam kukusan Setelah semuanya selesai tutup rapat kembali Dan ini akan kita kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil Setelah 15 menit bisa kita buka Wow hasilnya sangat cantik ya teman-teman Dan mulus mengembang sempurna Mantap banget Mulus sekali ya Sekarang bisa kita angkat satu persatu sampai selesai Dan lakukan pengukusan dengan cara yang sama sampai selesai ya teman-teman Untuk waktunya juga sama Kita kukus selama 15 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Jangan gunakan api yang besar Nah ini untuk sisa adonannya Sudah siap kita kukus Dan kukus selama 15 menit ya Oke ini dia teman-teman Semua black forestnya sudah mateng dan sudah dingin Hasilnya cantik banget ya Semuanya mulus mengembang sempurna Dan sekarang siap saya topping Di sini saya akan menopingnya menggunakan buttercream Kita semprotkan buttercream di bagian atas black forestnya ya Seperti ini sampai menutupi bolunya atau black forestnya Nah seperti ini ya teman-teman Kita lakukan cara yang sama sampai selesai Oh ya untuk resep buttercream sudah ada di video sebelumnya Nanti untuk link videonya saya cantumkan di kolom deskripsi Nah setelah semuanya selesai seperti ini Sekarang saya akan topping lagi Menggunakan coklat batang yang sudah saya parut Seperti ini teman-teman Jika teman-teman ingin menggunakan coklat batang yang dipotong-potong juga boleh ya Jadi opsional saja Teman-teman mau menaburinya menggunakan apa Menggunakan meses coklat pun juga boleh ya Tapi di sini saya menggunakan coklat batang yang diparut Kita ratakan seperti ini di atasnya Nah setelah selesai Saya akan beri selai strawberry di bagian tengahnya Supaya lebih cantik teman-teman Seperti ini Lakukan cara yang sama sampai selesai ya Dan taraaa Ini dia hasilnya Nah resep Black Forest Cup Kukus yang rasanya benar-benar enak banget Super nyoklat, super lembut, empuk dan gak bikin seret sama sekali di tenggorokan Cara membuatnya sangat mudah, simple, tanpa ribet Bahannya ekonomis, satu resep menghasilkan 34 cup Jadi cocok sekali dijadikan ide jualan Isian snack box dan acara-acara di rumah ya Untuk para ibu rumah tangga yang masih suka bingung mau usaha apa di rumah Bisa pakai resep yang satu ini Dijamin mantap banget ya Wow ini bagian dalamnya super lembut Saya cobain dulu Bismillah Rasanya benar-benar enak banget Super nyoklat, super lembut, empuk Gak bikin seret sama sekali di tenggorokan teman-teman Bikin ketagihan banget Manisnya juga pas Wow Mantap sekali Sangat recommended ya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Jangan lupa like, share, dan subscribe